Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada pertemuan kali ini kita akan lanjut Atau kita akan lanjut pada Bagaimana cara meng-input transaksi pembelian Ya langsung saja disini kita masih dengan PT Permata Bunda Jadi kita akan meng-input semua transaksi pembelian yang ada pada PT Permata Bunda Nah yang pertama kita masuk ke tab menu purchase Kemudian masuk ke enter purchase Nah untuk mempermudah saya bagi dua saja biar bisa menampilkan gambar di sebelahnya Ya yang pertama kita akan coba meng-input transaksi pembelian Dari PT Jayatech kepada PT Jayatech oleh PT Permata Bunda Yang pertama adalah sebelumnya kita pastikan bahwa layoutnya adalah Menggunakan item jangan service ya Item oke Nah disini kita masukkan nama suppliernya disini PT Jayatech Suppliernya disini kita pilih Jayatech Kemudian terminnya ini kita ganti Sesuaikan dengan termin yang ada disini Ya ini adalah terminnya 3 per 10 N per 30 Jadi kita ganti terminnya COD ganti dengan in a given of day Diskon day nya disini ada 3 per 10 Berarti jika kita membayar dalam jangka waktu kurang dari 10 hari Atau di hari ke 10 dari tangga-tangga saksi Kita mendapatkan potongan sebesar 3% Jadi diskon day nya disini 10 hari Kemudian jangka waktu hutang nya ini ada 30 hari disini Ya diskon nya disini sebesar 3% Kemudian oke Nah untuk selanjutnya kita masukkan Ini untuk catatan ya Jadi untuk yang text inclusive ini gak usah di checklist Jadi biarkan seperti ini Untuk fakturnya kita masukkan nomor fakturnya Ini ada F05 F05 Tanggal nya kita masukkan tanggal 10 Desember ya 10 Desember 2020 Nah setelah itu baru kita masukkan jumlah pembelian ini Yang pertama kita masukkan atau input jumlah Oke Pembeliannya disini adalah 11 unit Kemudian tab tab Kita input nama item nya disini Portage Disini yang pertama portage Use Kemudian kita masukkan harga pembeliannya ini 16 juta 16 juta Tab tab Kemudian yang selanjutnya Yang kedua ada 8 unit Untuk satelit Ya dengan harga pembelian 12 juta 500 Nah setelah itu Selesai ya Nah disini lihat bahwa jumlah utang kita sebesar 303 juta 600 Sudah sesuai dengan faktur yang ada ini Nah kalau sudah seperti ini kita record Nah sekarang kita coba akan masukkan transaksi yang selanjutnya Kita cari transaksi pembelian Ya disini ada faktur kembali Tanggal 22 Kita beli barang kepada PT Surya Kita input Kita masukkan disini Surya Use Kemudian ini kita ganti kembali Surya Ya oke Kemudian kita input Nomor fakturnya A17 Tanggalnya 22 Kita masukkan ini Kita input jumlah pembeliannya Disini Oke Yang pertama 12 unit Untuk item Storage Ya disini sudah muncul ya Kemudian yang kedua 14 unit Untuk item satelit Ya disini juga sudah muncul otomatis Nah kemudian disini ada Ada beban angkut pembelian sebesar 100 ribu Nah untuk beban angkut ini Kita masukkan di kolom freak ini 100 ribu Nah disini lihat Jumlah utang kita sebesar 403.800.000 Disini pun sama 403.800.000 Nah kalau sudah seperti ini Kita record kembali Nah selanjutnya adalah Untuk transaksi tanggal Berikutnya kita cari Nah disini ada transaksi pembelian kembali Tanggal 29 Ini kepada PT Indotek Oke Langsung saja kita input Indotek ya ini Use Kemudian ini kita ganti In a given Ini 10 Oke Kemudian kita input Nomor fakturnya Tanggalnya 29 Desember 2020 Sekarang kita input jumlah pembeliannya Oke 10 Untuk portage Ya harga pembeliannya sudah Kemudian untuk satelit 10 unit kembali Satelit Harga pembelian juga sudah Nah kita input disini ada Ada untuk beban angkut 120 juta S120.000 Kita input disini Nah sehingga total hutang kita adalah 313.620.000 Nah kalau sudah seperti ini kita rekat kembali Nah ini cara Ini cara Menginput bagaimana Jika ada transaksi Pembelian Ya saya rasa untuk Pertemuan kali ini cukup Mudah-mudahan ini bisa membantu Dalam proses belajar di rumah Kita lanjut pada video-video selanjutnya Yaitu Bagaimana cara Melakukan input transaksi Penjualan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih